PENYERANGAN MARKAS PORES JEDE PONTO Kasus penyerangan OTK di Markas Pores Pelabuhan Makassar beberapa waktu lalu. Kala itu, pada Jumat 14 April 2023, pukul 1.30 dini hari, tiga pos polisi berbeda termasuk mobil tahanan Pores Pelabuhan di Makassar diserang dan dirusak orang tak dikenal. Dengan demikian, dua kali sudah Markas Pores di dua daerah berbeda di Sulsel diserang OTK dalam dua pekan. Penyerangan dua Markas Pores di dua kabupaten ini menjadi ujian sekaligus kabar buruk bagi Kapolda Sulsel Irjen Setiobudi Mumpuni Harso. Pasalnya diketahui, Setiobudi belum kenap satu bulan bertugas di Sulsel. Setiobudi menggantikan Komjen Polnana pada Jumat 31 Maret 2023 lalu. Kini, Setiobudi sudah mendapatkan ujian baru. Pores Jadeponto yang berada di bawah naungannya diserang OTK pada Kamis 27 April 2023. Terkait informasi yang dihimpun untuk kasus pertama, ada tiga pos polisi yang dirusak, yakni polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Sultan Alauddin, Jalan Ape Petarani, Kecematan Rapocini, Kota Makassar. Pos polisi kedua yang dirusak dan terkena lemparan batu adalah pos polisi lalu lintas di kawasan Flyover, penempatan Jalan Urib Sumiharjo, dan Jalan Ape Petarani, Makassar. Pos polisi lainnya hanya berjarak 3,8 km sebelah utara pos lantas pertama. Sedangkan, pos polisi ketiga yang diserang adalah Mapores Pelabuhan, termasuk satu unit mobil tahanan. Kaca depan markas polisi khusus di gerbang utara pelabuhan ini dilempari batu. Pihak Polrestabes belum memberikan konfirmasi resmi atas insiden di malam ke-23 Ramadhan 1944 Hijriah ini. Kasus kedua penyerangan markas Polrest Jeneponto. Akibatnya beberapa kaca ruangan pecah dan dirusak, termasuk kaca masjid Nur Ash-Shurti yang terletak di dalam Mapores. Informasi yang dihimpun, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah itu menyebabkan seorang personil terluka. Namun Andi Erma Suriono, laku Kapolrest Jeneponto menjelaskan, enggan berbicara lebih jauh dan belum menjawab pernyataan tersebut. Terima kasih telah menonton!